The Art of Law, Exploring the Intricacies of Legal Profession Atau Seni Dalam Hukum, Menjelajahi Lika-Liku Profesi Hukum Merupakan ide yang kami gaungkan pada kesempatan melakukan pengenalan profesi hukum kepada adik-adik yang tengah duduk di bangku SMA tahun ini Berangkat dari kepekaan kami terhadap berbagai macam perspektif di masyarakat terkait lika-liku kasus hukum mungkin banyak dari teman-teman SMA yang sebenarnya tertarik tetapi belum begitu memahami apa sih sebenarnya profesi hukum itu mungkin menonton drama atau berita tentang hukum namun belum begitu memahami bagaimana sih sekolah hukum berjalan dan seperti apa yang ada di lapangan Kami, Kelompok 7 Etika dan Tanggungjawab Hukum Reguler C bertekad untuk melakukan sosialisasi di SMA N 6 Bogor Akan tetapi, karena jadwal yang bertabrakan kami harus beralih ke salah satu sekolah yang terdapat dalam daftar yang hendak kami kunjungi yaitu SMA Negeri 71 Jakarta Sekolah Menengah Atas Negeri 71 Jakarta atau yang bisa dikenal sebagai SMAN 71 Jakarta merupakan sebuah lembaga sekolah lanjutan tingkat menengah atas yang berlokasi di Kelurahan Duri Nsawi, Jakarta Timur Status sebagai sekolah penggerak membuat SMAN 71 Jakarta merancang kurikulum pembelajaran honsus bernama kurikulum penggerak dengan berfokus pada upaya menyesuaikan program pembelajaran di sekolah dengan rencana jurusan perkulian yang hendak diambil oleh tiap-tiap siswa-siswi Dalam hal ini, eksistensi minat publik terhadap profesi hukum kian berkembang ketika fenomena sosial politik yang terjadi di masyarakat banyak bersinggungan dengan pembahasan isu-isu hukum secara praktikal Secara garis besar, kesempatan ini sejatinya menjadi momentum bagi kami untuk memberikan pengenalan mengenai dunia karet hukum kepada siswa-siswi SMA sehingga diharapkan para siswa-siswi memperoleh gambaran yang tepat untuk merinci arah profesi hukum mereka di masa depan Kami berharap bahwa penelenggaran sosialisasi profesi hukum bertajuk The Art of Law Exploring the Indicities of Legal Profession ini menjadi langkah tepat bagi kami selaku sivitas akademika di bidang hukum untuk memberikan pemahaman filosofis mengenai tupoksi dari tiap-tiap profesi hukum yang beberapa diantara telah mengalami miskonsepsi di tengah-tengah masyarakat saat ini seiring dengan timbulnya penyalahgunaan oleh oknum-oknum tertentu ketika mengembang jabatan dalam profesi-profesi hukum tertentu Secara konseptual, penelenggaran sosialisasi ini juga menjadi wadah bagi kami untuk memberikan rekomendasi bagi teman-teman siswa SMA yang belum memiliki minat untuk memilih jurusan tertentu ketika menempuh bangku pendidikan kuliah nanti Persiapan sendiri telah kami mulai sejak 2 bulan lalu dimana target dari sosialisasi sendiri akan diselenggarakan pada tanggal 12 Mei 2023 Akhir kata setelah proses persiapan dan perencanaan yang sedemikian panjang kini tibalah saatnya kita menuju bagian akhir sekaligus bagian inti dari seluruh perencanaan sosialisasi profesi hukum yang kami rencanakan Tidak lupa tentu kami hendak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah etika dan tanggung jawab profesi hukum yaitu Mbak Weni selaku pengampu di kelas reguler C juga kepada kepala sekolah, guru, staff, dan tentunya teman-teman siswa-siswi SMA 71 Jakarta yang telah memberikan dukungan penuh terhadap seluruh rangkaian proses persiapan maupun pelakonan acara dari awal hingga akhirnya Secara khusus kami juga hendak menampilkan salam hangat kepada Pak Lilik, Pak Agus, Bu Albin, Bu Rodia, Bu Heni dan teman-teman kelas 11H yang telah bersikap sangat responsif dan aktif dalam mendukung keberlangsungan acara ini Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya Salam keberpihatan hukum yang adil Oke, maka dari itu tanpa perlu berlama-lama lagi Selamat menaksikan acara sosialisasi The Art of Law Exploring the Indicacies of Legal Profession Setelah persiapan dan melewati lika-liku perizinan ke sekolah SMA Negeri 71 Jakarta kami bersyukur SMA Negeri 71 Jakarta kooperatif dan mau untuk bekerjasama dengan memberikan ruang dan kesempatan bagi kami untuk dapat melakukan sosialisasi Selain berbagi informasi kami banyak bertukar cerita dengan siswa-siswi yang semangat membagikan rencana dan harapan mereka ke depannya Pertanyaan yang kami dapatkan juga tidak kalah menarik sebab di samping pertanyaan prosedural terkait profesi hukum dari apa yang kami telah sajikan kami juga mendapatkan pertanyaan-pertanyaan pemantik terkait kasus-kasus hukum yang dibahas di masyarakat mereka belajar semuanya pidana, belajar perdata, belajar petun belajar tinggal nanti penjumusannya dimana tapi biasanya kalau masalah perdata dan pidana ini hukumnya sama karena di pengadilan negeri semua Profesi notaris itu, nah biar saya teman-teman profesi notaris ini paling banyak peminatnya adalah perempuan tadi udah disempat dibilang kalau dia bakal membela apapun yang klien ya bahasanya siapapun kliennya baik itu dia klien beginilah situasi kelas ketika kami melaksanakan sesi presentasi bersama teman-teman dari kelompok tujuh etika dan tanggung jawab profesi hukum FHUI Jaya 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 nah setelah sesi sosialisasi dan diskusi sukses dilaksanakan di dalam ruang kelas kami mendapatkan kesempatan untuk membagikan lebih banyak cerita terkait profesi hukum di luar kelas tak lupa kami membagikan freebies berupa stiker dan kipas yang kami desain sendiri es krim serta kesempatan untuk teman-teman dapat berfoto dengan jaket kuning dengan makara merah untuk setiap pertanyaan dan cerita yang dibagikan kepada dan oleh teman-teman kami juga tak lupa membagikan senyuman dan pastinya walaupun tidak semua mendapatkan sesi sosialisasi formal di dalam kelas terpenting kami dapat memberikan kenangan dan menyajikan serta membawa acara sebagai bentuk etika dan tanggung jawab yuris masa depan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih